Air mata, mengapa kau hadir di saat aku mengejar angan? Mengapa semakin aku berasa, semakin pula kau bertubi-tubi menghajar? Meski kita tahu, sukses tidaklah mudah dan selalu menuntut ketegaran. Air mata, tak bisakah kau berhenti membasai sapak kami? Sudahlah cukup luka-luka ini berdimensi dalam hati, merunduk patuh pada mereka yang selalu berujung busa. Air mata, hentikan sejenak karena kami sedang berjuang dalam asa yang membisu. Pelangkah kami sudahlah letih, namun jiwa kami masihlah semangat mengukir warna dalam kacuhan dunia ini. Air mata, bukan maksudku membuatmu berhenti mengalir. Namun, biarkan aku menyembunyikanmu dari dunia, hingga tiba saatnya nanti kau akan mengalir dalam haru bahagia yang disaksikan dunia atas perjuangan yang tiada henti. Kawan, selebar kertas bukanlah penentu segalanya. Jangan kau tunduk pada mereka yang mengajukkanmu. Kawan, keterbatasan telah memaksa kita melampaui batas keraguan. Menyatukan kita dan mengukir timbanya dalam kencah internasional. Kawan, jika mereka tak lagi mau melihatmu, percayalah, doa sahabat ada lucu datang untuk mengantarkanku dan menjemputmu dalam sebuah kemenangan. Bersama air mata ini, akan ku bawa senyum untukmu yang merindukanku. Sebelumnya, yang membuat kita serba keterbatasan adalah yang pertama adalah dana. Nah, jujur, karena kita adalah seorang mahasiswa, kita belum bekerja dan belum memiliki bahagian hasilat. Dan kita harus dihadapkan dengan biaya registrasi, biaya tiket, dan lain sebagainya. Itu satu hal yang membatasi kita untuk bergerak. Tapi, jika kita pasrah dengan keterbatasan ini, saya yakin kita tidak akan pernah bisa berdiri di sana ini. Kita tidak akan pernah bisa meraih cinti kita. Dan, awalnya memang itu kesalahan saya bagi Mabak, saya belum tahu, saya belum paham bagaimana cara mengajukan proposal keunikan kita, dan lain sebagainya. Itu keterbatasan saya, dan ini merupakan pengalaman yang sangat berharga buat saya ke depannya. Nah, dengan keterbatasan ini, kita bertiga bersama-sama mencari dana dengan pengalaman dana, dengan berjualan. Bahkan kita sempat terlilip permasalahan dengan sponsor, dan itu merupakan suatu hal yang begitu berat buat kita. Kamin dua keberangkatan, itu dana kita bahkan masih kurang banyak sekali. Dan itu, dan itu impossible banget. Saya berpikir, kita sudah mestahil untuk berangkat. Tapi, Allah mutua alam, Allah selalu memberikan jalan kepada hambanya yang mau berikhtiar, kepada hambanya yang bernyaya, dan kita bisa berkaitan di sini. Jadi, apa sih arti perjuangan? Perjuangan adalah sesuatu yang harus dibenarkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berjuang, untuk dirinya sendiri, dan untuk kebahagiaan orang lain. Berjuang berarti menekankan diri kita untuk kebahagiaan orang lain. Jadi, motivasi apa yang bisa kamu bagikan? Motivasi saya yang bakal saya bagikan yaitu, belajarlah seperti perahu yang selalu melawan arus. Jika perahu itu tidak bisa melawan arus, berarti perahu itu mengalami kemungguran. Sama saja seperti kita, jika kita tidak bisa melawan arus yang kita inginkan, berarti kita bakal mengalami kemungguran dan kegagalan dalam hal cita-cita kita. Terima kasih, sahabat tadi lucu. Jadi, siapa yang ada saat kamu berjuang? Saat saya berjuang, keluarga adalah salah satu orang yang paling terlihat dalam mendukung saya. Dan yang kedua yaitu sahabat saya. Sahabat saya adalah orang-orang yang spesial, yang selalu mendukung saya, yang selalu diberikan motivasi. Tanpa motivasi dan tanpa keakrapan dan tanpa hubungan mereka, mungkin saya tidak sampai saat ini di Thailand. Untuk berjuang dalam romba internasional di Thailand ini. Buat saya, sahabat di Thailand itu adalah bagian yang terpenting dalam hubungan apa yang kita tunjukkan dan apa yang kita inginkan. Karena itu tidak pernah berarti tanpa ada sebuah support dan hubungan. Dan yang terakhir mungkin, akhir-akhir yang selalu memberikan support, baik secara potensial maupun hubungan, saya sangat bangga sekali akhirnya mereka memberikan support dan akhirnya saya juga sampai di sini. Terima kasih telah menonton!